Intro Ingat tesi Srimulat, pelawak yang kerap berdandan bak perempuan, Nama asli pria ini yakni Kabul Basuki, berprofesi sebagai pelawak. Penampilan khasnya yakni jemari yang dipenuhi dengan sejumlah cincin akik. Dahulu, di atas panggung, tesi dikenal dengan penampilan yang menirukan gaya perempuan. Dengan sadar dan ikhlas, tesi Srimulat akhirnya membongkar identitas enam istrinya sehingga membuat Maya Estianti, istri Irwan Musri terkaget-kaget. Dengan punya enam istri, tesi mengaku bahwa seluruh anaknya mengetahui kelakuannya di masa lalu tersebut. Ya, melalui YouTube channel Maya ALELDUL TV, Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022, tesi Srimulat mengaku secara belak-belakan bahwa dirinya pernah menikah siri enam kali. Aku itu pernah nikah siri enam kali, ungkap tesi kepada Maya Estianti. Bertemu Maya Estianti, komedian ternama tesi Srimulat bongkar fakta, mantan istri Ahmad Dhani sampai terkejut. Maya yang kini jadi istri Irwan Musri mengulik kehidupan rumah tangga tesi Srimulat, si pelawak kemayu yang sudah berusia 79 tahun mengungkapkan kisah rumah tangganya yang begitu mengejutkan. Mendengar pengakuan tesi Srimulat, Maya Estianti pun langsung tampak kaget. Serius sampai enam kali, beneran, tanya Maya. Iya beneran, jawab tesi. Dia pun menambahkan bahwa istri pertamanya tidak pernah mengetahui pernikahan dirinya dengan istri sirinya yang lain. Istri, ada yang tahu ada yang enggak, tambah tesi. Oh wow, ini yang belum diungkap Gus, ternyata seorang tesi pernah menikah siri enam kali. Berarti dengan ibu yang pertama, ada enam lagi, berarti tujuh dong, timpal Maya lagi. Meski begitu, tesi mengaku bahwa seluruh anaknya mengetahui kelakuannya di masa lalu tersebut. Tesi pun juga menjelaskan meski dirinya pernah menikah siri enam kali, dirinya tetap setia dengan istri pertamanya. Bahkan pelawak yang memiliki ciri khas tersendiri ini mengaku sudah tidak bersama istri dari pernikahan sirinya tersebut. Nggak ada lagi udah, pensiun semua. Ada yang dia minta pisah, ada yang saya ngomong, udah sampai di sini saya, gak enjoy, gak nikmat terang tesi. Tetapi saya tetap tidak mau meninggalkan yang pertama, saya ingat awalnya bagaimana masa sekarang jadi lupa, tambah tesi lagi. Tak hanya mengungkap pernikahan sirinya, tesi juga menceritakan bagaimana dirinya melalui hidup susah di masa lalu. Tesi mengaku pernah mencuri payung demi menuruti ngidam sang istri yang tengah hamil. Hal itu terpaksa ia lakukan lantaran kondisi ekonominya yang belum stabil. Waktu itu ikut sandiwara kecil-kecilan, boro-boro buat beli payung, buat makan aja setengah mati, susah. Dulu sandiwara kalau enggak main, dapat uang makan, paling ya untuk beli nasi sepiring udah abis, ujar tesi. Waktu itu musim-musim hujan, istri hamil, dia itu ngomong sama aku, mas aku kok kepengin payung, kenang tesi. Waduh, gimana ini, ngidamnya payung, ya udahlah namanya ini bojo, istri, ngandung, akhirnya aku keluarlah ke toko, tuturnya. Sing iso dilipat ikulo, tak colonglah, kata tesi. Tesi mengaku kala itu dirinya tidak ketahuan lantaran belum ada CCTV di toko tersebut. Kok yo gak konangan, kok ya tidak kepergok. Waktu itu belum ada CCTV, untung enggak ketahuan, sambungnya. Melihat suaminya berhasil mendapatkan payung yang diidamkannya, istri tesi pun penasaran dari mana tesi mendapatkan uang. Tak ingin membohongi sang istri tercinta, tesi pun mengaku bahwa dirinya mencuri payung tersebut dari sebuah toko. Sampeyan tuku ko ngendi, duite sopo, kamu beli di mana, uangnya siapa, ojo ngomong-ngomong, aku nyolong, kata tesi menirukan ucapan istrinya. Tahu suaminya mencuri, istri tesi pun ketakutan bukan main. Namun, tesi menenangkan istrinya dan mengaku terpaksa melakukan itu untuk menuruti ngidamnya. Wadikan bojoku, kok nyolong pie, pokok sing penting kowe payungan, takutkan istriku, gimana kok mencuri. Pokoknya yang penting kamu pakai payung, lanjut tesi kemudian. Meski begitu, Maya memperingatkan agar pengalaman tesi tersebut tidak untuk ditiru. Jangan ditiru yang gust, itu cerita lucu yang akan kita kenang di masa lalu, kata Maya. Tesi Srimulat akhirnya belak-belakan soal jumlah penghasilan setelah Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, pernah mengeluarkan imbauan yang melarang stasiun televisi menampilkan sosok pria bergaya wanita. Kepada Maya Estianti, tesi pelawak Srimulat itu lantas mengaku sempat kehilangan pekerjaan baik di layar kaca maupun film. Kisah tesi Srimulat yang dilarang tampil melakonkan karakter perempuan di televisi, tak ada penghasilan hingga jual rumah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.